Terima kasih, Pemirsa Anda masih di Berita Satu Pagi. Pemirsa, pemerintah Indonesia menyambut baik atas pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Jumat kemarin, Menteri Pertahanan Prabowo mengunjungi Sekolah Staff dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, SESPIM Lemdiklat Polri, yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkap bahwa pemerintah Indonesia menyebut baik pengakuan Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Perdana Menteri Belanda, Mark Rut, telah memberikan pengakuan secara resmi atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini disampaikan, Rut, dalam rapat Parlemen Belanda yang membahas tentang kajian dekolonisasi tahun 1945-1950 pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Kita menganggap dan kita berpendapat memang proklamasi dari 1945. Berarti, ya setiap tindakan kemiliteran mereka adalah agresif. Tapi resmi kita terima kedaulatan, ya akhir tahun 1949, hasil KMB. Ya, saya kira itu. Oke? Ya, tapi Alhamdulillah kalau dia mengakui sekarang. Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Syukur-syukur kalau dia juga minta maaf atas ya, apa yang mereka buat selama itu di Indonesia. Tapi rajanya udah minta maaf.